Pemirsa perhitungan suara ulang atau PSU yang digelar di TPS 24 Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-Ali, Kabupaten Majuene berlangsung hingga malam hari. Dua TPS lainnya yang berada di Kecamatan Banggai serta Banggai Timur juga melakukan perhitungan suara ulang. Pemirsa perhitungan suara ulang atau PSU yang digelar di TPS 24 Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-Ali, Kabupaten Majuene menarik antusias masyarakat dan dikawal ketat Polri dan TNI. Tidak hanya itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Subuhan, KPU Kabupaten Majuene, Panwas beserta PKK Kecamatan Banggai juga turut hadir mengawal proses perhitungan suara ulang di sana. Ada pun jenis surat suara yang dilakukan PSU yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua PPS Kelurahan Pangali-Ali, Muhammad Kadri menjelaskan, pelaksanaan PSU berlangsung mulai dari pukul 7 pagi hingga malam hari. Proses PSU ini dari seperti biasa, seperti perhitungan biasa pada dasarnya itu dilaksanakan 7.30, dimulai 7.30 dan proses pemilihan tadi itu dia sampai jam 1 penerbaan. Tetapi kenapa prosesnya sampai lama? Karena tadi kan agak banyak kondisinya tidak steril karena agak banyak penonton yang di luar, agak banyak suara-suara. Jadi kami selakukan juga menisarangkan untuk dihentikan dulu, dihentikan sejenal supaya KPPS juga berhenti dan agak menyegarkan pikiran juga. Kemudian yang kendala lainnya? Kalau kendala lainnya mungkin sejauh ini tidak ada, tetapi sekarang sudah prosesnya untuk penyalinan salinan C hasil yang mungkin dibagikan ke saksi dan KPPS. Muhammad Kadri menambahkan, awalnya proses PSU berlangsung kondusif, namun karena antusias dan jumlah masyarakat yang hadir selama proses PSU sulit dikontrol. Membuat pihaknya harus menghentikan ataupun melakukan pending selama beberapa menit, guna melestarikan kembali suasana. Hal tersebut membuat proses PSU pun berlangsung hingga malam hari. Aswar Abdillah melaporkan.